musik ayo nggak betah banget balas di kapanin ngga dapet apa aja bukaan baju beginia gak ditahabkan dan dibahas Thanos mari, mari Pak, mari Pak Thanos Mr. Mr. Thanos ini Thanos Thanosnya lagi mau-mau iya mari, mari Pak Thanos ini nah disini, nanti manda, kalau live disini manda ya yang mau menyaksikan live nya Amanda nanti dia akan promosiin singlenya di Taulani Music kalau mandi, kalau mandi, kalau mandi tulisannya jamban nah disini manda wah, ada, wish, ada sah ada semua disitu, Pahidy ada disitu, banyak Pahidy ada semua disitu nih, jaman ngelabak nih, nih ini lagi mandi kelabak nih, ini ngelabak nih kurus banget iya, betul ngelabak tuh kurus dulu ini jadi, ini lah, jadi mading 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 studio nih, studio nih di dalam studio oh itu, nanti disana ya Om? iya, nanti disana nanti kita live disana nanti mana nanti latihan coba check sound-check sound aja dulu disana iya, lagi disana kamera kalau kita mau bikin band recordingnya disini aja nih oh iya dah udah, alatnya udah lengkap disini udah lengkap ya? udah lengkap kita lagi, kita lagi mahal gak Pak? jam-jaman ini kan Pak ya? iya, kita per 6 jam sih 6 jam? kayak itu kan Pak, yang ada tulisannya out itu Pak sip-sipan lah iya gitu tapi gue gak sewain umum Mas ini beneran cuma temen-temen aja iya sih kalau buat latihan-latian saya harus sayang jadi kalau mau recording recording, okelah oke gitar wadah udah lengkap gitu ya udah tinggal single shooting deh wah bagus tapi kan jago main gitar iya, jago banget iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya kok bisa gitar bisa gitar saya belum pernah loh ngerasain efek gitar kayak begini keren-keren Pak Edi, kita masih lengkap semua ya tapi saya disini gak ada ruang karaoke kayak Pak Edi ya kan kita bukan doang musik buat latihan doang buat bukan recording buat latihan ama buat happy-happyan gitu doang Pak Antwe kalau ini kan memang sudah bisnis banget gitu kalau kita buat enjoy aja nanti pengen bikin lagi ya tempat mau dibikin buat ruang karaoke bisa lah di sini kalau yang minus warnanya kita nyanyi di sana sama juga ya iya sama aja bener juga betul saya tuh terinspirasi sama Pak Edi yang ruangan di sana tadi yang tepat buat nyimpen-nyimpen apa segala macam itu terinspirasi dari ruangan Pak Edi waktu rumah biru ke sana ya iya iya cuma waktu itu lagi dibangun belum jadi gitu ini baru aja jadi selesai gitu nah itu ke sebelah sana yuk ke sebelah sana yuk disini buat sound engineer-nya ya ya operator 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 nah ini buat sononya terus kita masuk disini ini kita udah siapin buat kita udah siapin buat live-nya Amanda dan nanti ditaulani tv hai 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 ha lagu apa itu apa? lagu apa? lagu ngambil nada dulu emang tadi ditaruh dimana nadanya? emang gaknya lagi saya cari ini hahaha minta D dong minta D dong minta D bayar enggak saya bumbu-bumbu pulang hahaha cek ee itu apa itu? D D D D minta apa lagi? C masih komplit ya dia ya kirain mau nyanyi bapak minta minta dong semua ada D C B semua ada disini saya pernah soalnya mau ngembang lagu Ndre terus minta C minta C abis pak sama penyanyi lain udah yang lain udah ada lagi ya yang lainnya pada minta C semua saya makanya kapan-kapan bawa yang banyak dong C nya hahaha aduh jadi pedi gini mohon maaf sekali lagi terima kasih pedi udah mampir kesini cuman anak saya tuh masih kecil masih esit bukan menjodohin pak saya mau ngobrol luang silat rahim doang bapak iya iya sih gak sangka ya sekarang manda udah gede banget udah soalnya saya makan terus iya iya betul anak bapak juga udah gede sekarang ya iya udah jadi perjaka ya iya SMP kelas 2 SMP kelas 2 si Dio berarti jauh dong dia udah iya kamu semester 4 ya iya semester 4 berarti bedanya berapa tahun itu kalau si adeknya bukan sama Dio kalau adeknya SMP kelas 2 sama sama Dio nah kalau itu boleh enggak enggak juga pak maksudnya kan itu masih pantar temenan maksudnya boleh kalau anak bapak sama anak saya kan temenan oh iya bener iya siapa tahu bisa jadi besan gitu ya aduh ya budak kan seneng juga punya besanan orang kocak begini kan padahal gitu kita apa lebaran bukannya silaturahmi ngelawak bulu ngelawak bulu iya cuma saya cukup seneng bapak Rek iya 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 manda singlenya udah rilis ya iya udah baru kemarin yang kedua yang pertama udah berarti ya udah yang pertama di Sember tahun lalu padahal enggak ada keturunan penyanyi tapi bisa nyanyinya bagus-bagus ya alhamdulillah bapak kenapa? kenapa sih? bedek banget kayaknya barangkali menanya ke gue terdunan siapa nih Pak Edi dulu? ibunya suka nyanyi Ndre gue juga suka nyanyi walaupun suara gue enggak bagus satu keluarga kita suka nyanyi makanya di rumah gue bikin satu ruangan karaoke untuk latihan nyanyi sekali ya untuk nyanyi-nyanyi bukan latihan nyanyi sih nyanyi-nyanyi aja cuman saya begitu bergabung dengan mereka enggak bakalan saya nyanyi kenapa Pak? enggak boleh nyanyi saya enggak boleh paling dikasih satu lagu doang papi satu lagu aja ya dijatahin malah ya? dijatahin kenapa? namanya? lagian papi lagunya itu dangdut enggak ada yang suka dangdut enggak ada yang suka dangdut oh di semua enggak ada yang suka dangdut enggak ada yang suka dangdut makanya saya sedih ya iya 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 abis lagi nyanyi mereka pada tutup gue pinggir begitu saya selesai nyanyi maksud Alhamdulillah abis juga lagi jadet banget kayaknya enggak apa-apa berarti masih ada darah iya darah seniknya sih gali papi iya 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 ya akhirnya saya suka karaokean sendiri bebas saya mau nyanyi ah gue apa ya iya 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 salah satu itu mencurahkan dari kekesalan kekesalan ke batas nyanyi itu ya iya 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 tapi kalau Bapak mau nyanyi di sini nanti saya siapin kalau kapan aku mau nyanyi nah gue siapin nanti di sini saya ngeliat-ngeliat gak ada kendang sama suling pak jadi mau main sendiri tolong nanti disiapkannya kita beli gue langsung beli biasanya kalau gak ada gue langsung beli sistemnya gak langsung beli gak ada langsung beli langsung beli ada beberapa yang gak ada nanti sebutin aja suling suling nanti gue beli kendang nasi padang malah lapar dulu malah makan jadi piknik disini aduh masih kocak aja kangen ya aduh ada yang bertanyain lagi cekah sama Bapak ini apa ya jadi waktu itu Om Andre udah jadi macem-macem yang udah jadi musisi udah udah jadi macem-macem karewan bang pelawak semua semuanya berarti seniman banget sih berarti ya udah musisi pelawak gitu makanya seniman itu kan istilahnya apa ya kekuatan seninya jiwa seninya tinggi makanya ketika kita buang air seni ilang ilang seninya ilang beda itu beda beda Bapak beda Bapak Dreh penyanyi oke pemain sinetron juga pemain sinetron oh iya ya kiamat sudah nyampe ya kiamat sudah dekat oh sudah dekat belum nyampe jangan nyampe dong terus komedi juga nah sekarang sama Stinky jalan lagi Reuni aja sebenarnya bukan jalan jadi kayak Youtube ini kan menjadi sebuah platform yang cukup membuat kita bisa berkarya banyak ya kemarin-kemarin kan bingung juga tuh mau mengekspresikan nyanyi, lagu, segala macam nah karena ada Youtube jadi kayaknya kita manfaatin buat Reuni ngumpul sama Stinky lagi bukan dalam tujuan maksudnya mau kayak dulu komersial, enggak tapi yaudah di Youtube kan kita bisa explore apapun gitu kan kita mohon jadi Youtube juga yang bisa menyatukan ini kali ya Operawan Java ya nah di TV kan gak bisa karena kontrak ini kontrak ini yaudah kita kumpul aja di Youtube tinggal si JK aja iya Jais JK jambul kuning hahaha iya kalau itu udah bakal jadi OPJ kumpul lagi tapi mungkin namanya bukan OPJ oh jangan karena itu kan nama brandnya TV JVO atau OPJ nya kita ganti P nya kan biasanya OPJ Opra Panjapa bisa kan P oh iya bisa iya bisa iya kan bukan V iya P betul gitu iya kangen juga sih iya kamu tau kan OPJ tau dong udah gede ROTSIO 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 pernah ikut gak dulu? iya gak pernah ya dulu keren banget sampai udah ke Australia oh iya dong udah ke Melbourne wah OPJ mah suara lah OPJ deh pada zamannya ya semoga aja kita bisa paling tidak silaturahmi lagi nanti di Tema Indonesia nah subscribe Tema Indonesia dan juga live nanti malam Caca akan live di Taulani TV nanti kalau yang belum lihat bisa langsung aja cek channelnya Taulani TV itu dia tadi kita udah keliling-keliling tempatnya Om Andre keren banget terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama Om Andre terima kasih banyak kata sewaktunya sama-sama sama Om Andre juga sukses terus terima kasih karirnya makin naik makin berkibar pokoknya amin pokoknya didoain dan dibantu pastinya iya makasih banyak tapi ada sepatah dua patah kata terakhir? di sini pak oh iya iya ada omol ya ZIL HAI ZIL eh 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 sepatah dua patah kata malah gak ngaji hahaha lakomat lakomat lagi oke Andre ternyata kita sama sekarang ya iya dari mulai saya kenal Andre itu dari jaman yang laba 90-an 94 iya iya 94 waktu itu lagunya juga lagi hit banget caca tau lagunya apa? apa? mungkinkah tau itu sering saya nyanyiin iya yang lagunya mungkinkah iya kan? terus 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 asik apa apa Andre ini? nyanyi dong masa ditanyain saya tiap karaoke pasti lagunya itu aduh ini masih tau nyanyi dong emang suka nyanyi gitu iya saya malu lah lho gak apa-apa justru bangga dong nyanyi enak lah enak lah mau perlu diiringin? gak usah dari C ke men C men saya cek ke box oke Andre kita terima kasih senang sekali udah ambil ke rumahnya Andre kita lihat koleksinya apa anti-kantik itu mobilnya tadi bagus iya terima kasih ya mudah-mudahan Andre sehat selalu mas Barto juga sehat sendiri apa tuh? berut nah ini mas, ini lagi program untuk mengecilkan berut mas Barto udah mulai kurus jadi ada tipsnya apa tuh tipsnya tuh bangun tidur lu jangan langsung turun ke lantai terus? lu apa namanya di? sit up di atas tempat tidur tujuh kali aja kenapa tujuh kali? tujuh kali? harus tujuh kali nih jadi gini sit up gitu ya tujuh kali terus rentang-rentang baru turun ke ini ke lantai hasilnya? mantap kurunnya kayak gini sama aja berarti gak harus dong tahan-tahan masih di tempat tidur 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 beginilah tiga dimensi ya menurutnya amada memang begini kalau udah umur 35-40 ke atas udah pasti deh kita membesarkan dada malah turun ke lantai malah turun ke lantai nikmatin aja Andre oke terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe channel aku channelnya Om Andre channelnya PapaTV yes sukses buat Armada channelnya TaulaniTV Amanda Sessa dan PapaTV bye bye makasih daaaah 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 15 16 19